Intro Hmm, kebetulan banget nih Lagi nyari-nyari batu mineral buat bahan material di lab Malah nemu batu orb kayak gini Kayaknya cocok nih buat bahan eksperimen Hmm, udah siang ternyata Gara-gara nganggur gak ada kerjaan Bawahnya jadi pengen tidur aja seharian Tidur lagi ya Eh, siapa sih yang nelpon? Baru juga mau merem Ganggu aja nih Eh, ya halo Halo Boboiboy Eh, Mas Iron Iya ada apa Mas Iron? Boboiboy kamu lagi dimana? Tadi kan saya suruh kamu jagain markas bentar Tapi kok sekarang kamu gak ada nih di markas? Kamu lagi dimana emangnya? Maaf Mas Iron, saya lagi di kamar markas nih Saya ketiduran tadi Ya, kok malah tidur sih? Ya udah buruan sini ke lab markas Saya ada perlu nih sama kamu Eh, iya baik-baik Mas Iron Aduh, Boboiboy kemana sih? Udah jam segini kok belum datang juga Malas banget nih patroli sendirian Wow Hmm, jadi ngantuk lagi nih karena gak ada kegiatan kayak gini Tidur dululah sebentar Sambil nungguin Boboiboy datang Eh, ada manusia disini Lelap sekali tidurnya Akanku ganggu dia Aduh 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 Rasakan itu Aduh Dasar monster licik Berani juga menyerahku saat tertidur Rasakan ini Berdiri disitu Boboiboy Eh, siap Mas Iron Hmm, oke Saya bakal tembakan radiasi orb yang saya temukan di hutan ini ke kamu Kamu siap-siap ya Hmm, gimana Boboiboy? Kamu ngerasa ada yang aneh gak sama kekuatan kamu? Hmm, kayaknya gak ada efek apa-apa nih Mas Iron Ini sih cuma kuasa tanah biasa Sebelumnya saya juga udah punya kuasa tanah ini Loh, kok aneh ya? Padahal saya udah coba tes ke sampel DNA kamu tadi di lab dan berhasil DNA-nya bermutasi Tapi kok kekuatan kamu gak meningkat ya? Hah? Eh, Mas Iron Kayaknya Feng butuh bantuan nih Saya permisi dulu ya Mas Iron Oh, iya udah hati-hati ya Eh, baik Mas Iron Lepaskan aku monster Dia melancangkan berisik Sebentar lagi kau akan kehabisan nafas Terima saja ajalmu dengan tenang Eh, monster jelek Cepat lepaskan temanku Atau kau akan merasakan akibatnya Eh, coba saja lepaskan sendiri kalau kau bisa Eh, dasar monster kurang ajar Aku bilang lepaskan temanku Loh, kok tiba-tiba barusan ada gempa ya? Boboiboy, hentikan amaramu Gempamu itu bisa menghancurkan kota ini Ya, diamlah Feck Akan kuhancurkan monster ini Kalau terjadi apa-apa dengan kota ini Salahkan saja dia Rasakan ini monster Boboiboy, kuasa gempa Ya, rasakan itu monster Boboiboy, kamu nggak apa-apa Kayaknya ada yang nggak beres dengan Boboiboy ini Saya bawa dia ke markas saja lah buat diperiksa Akhirnya selesai juga tugas bantuin to'abah Sekarang waktunya patroli Tapi Feck, kemana ya? Tumben yang segini dia belum datang Biasanya kan pas saya selesai bantuin to'abah Dia udah nungguin di sini Saya telpon aja lah Iya, alo? Ada apa Boboiboy? Feck, kamu lagi dimana? Tumben hari ini belum nongol di pangkalan kita Ini saya lagi demam sama patuk juga Tadi juga udah minum obat kok Ya, yaudahlah kalau gitu Saya jenguk kamu ke rumah aja ya Kayaknya nggak perlu repot-repot deh Ini sih tinggal istirahat aja Paling besok juga udah puli Boboiboy Ha, udah nggak apa-apa kok Kebetulan saya juga lagi nggak ada kegiatan Males juga kalau patroli sendirian Saya ke sana sekarang ya Ya, yaudah terserah kamu aja deh Sebelum ke rumah Feck Saya sih nggak beli buah-buahan dulu deh Eh, ternyata kamu di sini Boboiboy Kamu mau kemana? Kok buru-buru banget kayak gitu sih? Saya mau jenguk Feck yang lagi sakit di rumahnya Ha? Feck sakit? Kok bisa? Saya kok nggak pernah sakit ya? Ya, bisa lah Feck kan manusia Sama kayak saya juga Yang namanya manusia itu bisa sakit Beda sama kamu Cobot Kamu kan robot Oh gitu? Hmm, saya boleh ikut jenguk nggak? Hmm, kebetulan banget Kalau kamu mau ikut Anterin saya terbang ke sana dong Saya males di jalan kaki Rumahnya lumayan jauh soalnya Hmm, yaudah oke kalau gitu Ayo kita berangkat Hmm, Boboiboy Emangnya orang sakit itu rasanya kayak gimana sih? Hmm, gimana ya? Mungkin sama kayak kamu pas konslet Karena disiksa sama adudu waktu itu Oh, kalau itu nggak sakit sih Cuma sistem saya aja yang agak error Jadi kayaknya beda deh Eh, O Cobot Kamu kenapa? Tembakan jitu Sekali tembak dengan laser Dua ekor burung pengganggu langsung jatuh Oh, Cobot Kamu nggak apa-apa Ayo bangun, Oh Cobot Eh, dasar monster kurang ajar Ternyata ini ulahmu ya Percuma saja kau membangunkannya Siapapun yang terkena tembakan laserku itu tidak akan selamat Sekarang giliranmu Ternyata kau gesit juga ya Oh Cobot, pertahanlah sebentar Aku akan habisi monster itu dulu Kau pikir kau sanggup mengalahkanku? Dasar manusia lemah Nah, diam kau monster jelek Aku tidak akan mengampunimu Boboiboy kuasa tiga Boboiboy tanah Boboiboy api Boboiboy halilintar Loh, kok dia bisa berubah jadi tiga sih? Yang mana yang asli ini? Nah, jangan banyak ngomong kau monster Rasakan ini Tinjuan tanah Timbakan bola api Terimalah ini Tembasan halilintar Rasakan akibat perbuatanmu itu monster Aduh, kayaknya saya harus tunda dulu rencana jengguk Feng Saya harus buruan bawa Ochobot ke markas sebelum terlambat Semoga Mas Iron masih bisa memperbaikinya Terus, 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 terus Oke, oke Sudah saya duga kamu lagi ada disini Feng Eh, Boboiboy Kamu udah selesai bantuin tuapa hari ini? Udah, barusan aja selesai Eh Feng, kamu lagi ngapain? Serius banget sih kayaknya Oh, ini saya lagi main game nih Kita mabar yuk Hah, pake data saya lagi habis nih Saya liat-liat aja deh kamu main Kayak gimana sih kehebatan kamu main game itu? Yaudah duduk sini Kamu liat nih bertambah jogonya saya main game ini Hmm, oke Upin, Upin Hmm, iya ada apa, Ipin? Hmm, sebelumnya kan ada monster yang menyamar jadi saya Kok kamu bisa tau sih kalau itu bukan saya yang asli, Upin? Oh, itu karena kayak bicaranya beda Gak kayak kamu yang biasa aja, Ipin Hmm, memangnya beda gimana? Hmm, iya jadi kalau kamu itu kan biasanya ngomong betul-betul-betul kayak gitu Nah, si monster itu beda Dia ngomongnya bener-bener-bener Makanya saya langsung curiga Hmm, iya ya Betul-betul-betul Nah, itu baru ciri khas kamu Yang penting kita harus selalu waspada Siapa tau ada lagi monster yang nyamar kayak gitu Betul-betul-betul Pokoknya kalau ada yang mencurigakan Langsung aja kita bertindak Hmm, iya bener tuh Yaudah, ayo kita lanjutin lagi patrolinya Hmm, oke Hey, Upin Liat ya disana Kamu kenal dua orang itu gak? Hmm, enggak Saya gak kenal Kayaknya mencurigakan banget ya Hmm, iya Ayo kita datangin mereka Hmm, oke Upin Ayo kita kesana Iya Iya Eh, makhluk mencurigakan Apa yang kalian rencanakan disini? Nah, siapa kalian? Alah udah deh Gak usah malah balik nanya Cepat jawab pertanyaan tadi Kalian lagi merencanakan sesuatu dengan apa itu kan? Eh, kami cuma main game kok Alah, jangan banyak alasan Ipin Ipin, ayo kita paksa mereka mengaku Hmm, oke Upin Rasakan ini Iya Hei, apa-apaan kalian ini? Kenapa tiba-tiba menyerang kami? Nah, diamlah kalian Cepat tunjukkan wujud asli kalian Hadapi kami berdua Baiklah kalau itu mau kalian Boboiboy Iya Ayo kita balas mereka Oke, Vick Nah, kalian pikir Cuma kalian berdua yang punya pedang Kami juga punya Ipin, ayo kita keluarkan pedang kita juga Hmm, oke Upin Iya Kan, kan, Sworn Hei, kalian pikir kami takut dengan pedang itu Ayo maju sini Akan kami beri pelajaran kalian berdua Hei, kalian semua Sudah cukup betikan Kenapa kalian sesama anggota tim Avengers malah bertarung Loh, jadi mereka tim Avengers juga ya? Hah, ternyata kalian juga anggota tim Avengers ya? Hmm, untung tidak ada yang terluka Kalian semua ikut saya ke markas Saya akan jelaskan data-data seluruh personil tim Avengers kita Supaya tidak ada lagi kesalahpahaman kayak gini Hmm, siap Mas Siron Kena marah deh kita Kalian sih main asal tuduh aja Haduh, iya deh saya minta maaf kalau gitu Hmm, saya juga minta maaf Ayo buruan kita susul Mas Siron ke markas Biar nanti kami aja yang jelasin semuanya ke Mas Siron Hmm, yaudah kalau gitu Ayo kita berangkat Hmm, baiklah Iya Hei, kamu udah kembali Boboiboy Pesanan coklat untuk pelanggan Nato udah kamu antar semua kan Hmm, udah tuh apa Hmm, kamu yakin? Gak ada yang salah alamat kayak kemarin kan? Enggak Koto, aman, tenang aja Hmm, baguslah kalau gitu Hmm, Boboiboy kira-kira lagi dimana ya? Sinyal darurat dari saya diterima apa enggak ya? Eh, kayaknya Feng butuh bantuan nih Hmm, Tua Abah saya permisi dulu ya Hmm, yaudah hati-hati Hmm, baik tuh Wah, Tumben kamu cepat datangnya Boboiboy Hmm, iya kebetulan saya lagi ada di kede Tua Abah tadi Kedenya juga deket kok dari sini Oh gitu? Pantesan Eh Feng, kamu barusan ngirimin sinyal darurat ke saya ya? Emangnya ada apa Feng? Hmm, iya nih barusan saya dapat telepon dari Mas Siron Katanya ada monster yang sangat berbahaya di sekitar sini Jadi saya panggil kamu buat sama-sama nyariin monster itu Hmm, kalau gitu saya siap-siap dulu Ah, Tua Abah halilintar Ayo Feng, kita cariin monster itu Hmm, oke Hari ini sudah banyak korban dari aksiku Hmm, Tumben sekali hari ini tidak ada pelawan socakuan yang menungguku Pasti mereka takut dengan kekuatan ku ini Nah, ketemu kau monster Ya, baru saja diomongin sudah datang pengganggu itu Rasakan ini Ambil teman Kenapa ini? Dasar monster kurang ajar Kau apa kan temanku? Cepat kembalikan dia seperti semula Sekarang kau baru sadar dengan kekuatanku kan? Tenanglah, sebentar lagi giliranmu menyusul temanmu itu Terima ini Tunggu kau tidak bisa dikerasikan Rasakan akibat karena berani mengganggu ku Siapa kau beraninya kau mencampur di urusanku? Rasakan ini Wah, gesit juga ternyata orang ini Ah, diamlah kau monster jelek Rasakan ini Terima ini monster Ah, itu apa? Sedang apa itu apa di sini? Ah, Boboiboy, Feng Ini atau baru saja selesai Enggak lain monster yang sudah berhasil ngelubah kalian jadi batu tadi Syukurlah kau akan gembali seperti semula Kalian gak bapakan Hmm, iya kami baik-baik saja Makasih sudah nolongin kami, Tua Ba Hmm, untuk Tua Ba cepat datang Eh, ngomong-ngomong Kok Tua Ba bisa tahu kalau kami lagi butuh bantuan ya? Iya, tadi pas di kedai kamu katanya mau nyusul infek Tapi untuk tunggu-tungguin kamu gak balik-balik lagi Jadi untuk pikir kalian pasti lagi butuh bantuan Oh, gitu? Hmm, yaudah kalau gitu kita kembali ke kedai Tua Ba saja Kedainya gak ada yang jaga soalnya Ntar ada yang maling gimana? Hmm, mau gitu apa? Hmm, mau gitu apa? Hmm, gimana rasanya? Enak, Kak? Hmm, coklat buat anak tuh memang yang terbaik Yaudah kalau gitu kalian istirahat aja dulu di sini Sambil memulihkan tenaga kalian karena kalian tadi udah berubah menjadi batu kan? Hmm, makasih Tua Ba Eh, sati, tei, sati Yuk dibeli satenya, yuk Ada sati daging buaya, daging biawat, daging komodo, daging badat, daging cicak, daging banyak-banyak daging, tak ya? Duh, aduh Kemana semua orang di kota ini, tak ya? Hari ini dagangan saya kok sepi sekali Apa karena cuacanya nas panas ya? Loh, eh, ada monster Eh, monster Sambian ada urusan apa ke sini? Diam kau manusia lemah Beraninya kau membantai saudara-saudaraku Lalu kau jadikan sati sebagai santapan Akan ku hancurkan gerobak sati ini Tolong, tolong Tolong, tolong saya Lok, tolong Seru banget nih Hmm, kamu lagi nonton apa sih Boboiboy? Oh, dari tadi kelihatannya asik banget Hmm, ini nih saya lagi nonton channel Surgatun Seru, lucu, tiap hari ada update-nya lagi Hah? Masa sih? Coba sini saya lihat Yaudah nih Feng, ayo nonton bareng aja Eh, iya beneran seru ternyata Wah, keren banget nih channel Surgatun Nanti saya subscribe juga lah Ah, bener kan seru Saya bilang juga apa tadi Coba lihat yang lain lagi deh Ada banyak di videonya Loh, tolong Lok, tolong deh Feng, itu ada yang bisa tolong tuh Nanti aja kita lanjutin nonton videonya Kita tanya dulu sama warga itu dia kenapa Hmm, yaudah Boboiboy Mas, ada apa mas? Ada yang bisa kami bantu Itu barusan ada atur monster, tayo Dia ngamuk-ngamuk di tempat jualan saya Sambian bisa bantu si monster itu, tayo Hmm, yaudah kalau gitu mas tenangkan diri dulu disini Biar kami yang beresin monster itu Hmm, oke Mohon bantuannya ya, dek Boboiboy, ayo kita habisi monster itu sekarang Hmm, baiklah Ayo Feng Eh, monster biawak Hentikan perbuatanmu itu Eh, jangan merendahkanku Aku ini monster buaya Bukan biawak Aku tidak ada urusan dengan kalian Cepat pergi dari hadapanku Atau kalian akan menjadikan pelampiasan kekesalanku Ah, banyak omong kau monster Rasakan ini Tembasan pedang langit Ya, yaudah Baiklah Sekarang giliranku Ya, kuasa halilintar Terima ini Tembasan halilintar Ya, yaudah Ah, Feng Rasakan itu Itu namanya senjata makan tuan Feng, bertahanlah sebentar Dasar monster kurang ajar Rasakan ini Ya, yaudah Ya, yaudah Ya, yaudah Ya, yaudah Kali ini terimalah ajalmu Kepasan halilintar Ya, yaudah Akhirnya kalah juga monster itu Feng, Feng Tahanlah Ayo bangun, Feng Sakit banget, Boboiboy Dadaku rasanya seperti terbakar Pertahanlah, Feng Aku akan segera membawamu ke markas Hmm, ini kita belum ada misi dari Mas Iron ya Hmm, belum ada nih Kita patroli aja deh nyariin monster yuk Hmm, sebentar lagi kedai Tuaba buka Saya bantuin Tuaba dulu deh Oh, iya ya Lagi pula kalau dipikir-pikir Saya juga jadi males patroli hari ini Soalnya siang ini panas banget Hmm, jadi hari ini kita mau ngapain enaknya Hmm, gimana kalau kita liatkan Liburan lagi aja Boboiboy Soalnya liburan kemarin gak seru Udah bayar mahal-mahal buat ke Waterboom Malah gagal total Ya juga sih Terus rencana kita mau kemana nih Hmm, kemana ajalah terserah Kamu aja yang nentuin Saya ngikut aja kali ini Asal gantian ya Hari ini kamu yang bayarin Hmm, iya deh Hari ini saya yang bayarin Hmm, gimana kalau kita ke bioskop aja Feng Memangnya ada film yang bagus ya Boboiboy Ada kok film baru Film horor tentang siluman kucing Judulnya Beranak Dalam Kardus Jadwal tayangnya malam ini jam 8 Gimana kamu mau kan Feng Hmm, boleh juga tuh Kebetulan banget saya suka film horor Hmm, yaudah kalau gitu Saya permisi Mau bantuin Tohaba dulu buat buka kedai Ntar malam kita langsung ketemu di depan bioskop aja ya Awas loh, jangan sampai telat Feng Iya, iya tenang aja Udah buruan sana kamu bantuin Tohaba Lumayan dapat tambahan modal buat traktir saya malam ini Hmm, yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya Hmm, saya juga pulang dululah Mau tidur siang Supaya nanti malam gak ngantuk Eh, ternyata kamu udah datang Semangat banget kamu Feng Mentang-mentang saya yang bayarin Oh iya dong Ayo buruan kita masuk Boboiboy Eh Feng, kamu ngapain sih bawa-bawa pedang ke bioskop? Memangnya boleh ya? Hmm, ya buat jaga-jaga aja Bentar kalau petugas bioskopnya nanyain Bilang aja ini pedang mainan Oh, yaudah kalau gitu Ayo kita masuk Feng Hmm, oke Eh, kamu mau kemana Boboiboy? Filmnya udah mau mulai nih Hmm, saya mau ke toilet bentar deh Udah kebelet banget nih dari tadi Ah, bukannya dari tadi kamu buang airnya Malah sekarang Ya, abis kebeletnya sekarang Gimana dong? Hmm, yaudah buruan sana Jangan lama-lama ya Ntar ketinggalan filmnya loh Hmm, oke Aduh, kenapa pake mules sih? Gak bisa diajak kerjasama nih perut Eh, kok ada monster di tempat kayak gini sih? Eh, lepasin saya buruan, lepasin Eh Enak saja Aku tidak akan melepaskanmu Kau akan jadi santapanku Eh, kalau kayak gini Saya harus minta bantuan fake nih Eh, monster telek Dimana temanku? Kau apakan dia? Kau terlambat Aku sudah memakannya Apa kau mau jadi santapanku berikutnya? Beraninya kau memakan temanku Rasakan ini Terima ini Boboiboy, kamu gak apa-apa Iya, saya back-back aja fake Makasih udah nolongin saya Hmm, untung aja saya bawa pedang tadi Eh, maaf Tadi pas buang air Saya ditangkap monster Jadinya melepotan kayak gini deh Yaudah kita lanjut nonton lagi yuk Sayang nih tiketnya Bawa apaan nih? Eh, maafeng Ini jorok banget sih kamu Boboiboy Yaudah kamu ganti pakein dulu sana Gakak lagi deh acara liburan kita hari ini Sampai jumpa